Terima kasih telah menonton Anaknya sudah hilang Sang ibu langsung datang untuk mencari Sambil memanggil nama anak Lucy Tapi tidak ada yang jawab Sekarang sang ibu mulai khawatir Suasana di taman hiburan menjadi tegang Ketika staff tahu ada anak hilang Langsung tutup pintunya Orang di tempat kejadian Baru saja mengalami situasi ini Semua menjadi bingung dan takut Sekarang polisi Horatio dengan tim Ksi datang Polisi di toilet menemukan tubuh Lucy Horatio segera tutup tempat kejadian Tidak ada yang diizinkan pergi Sampai pembunuhnya ditemukan Dari tempat mandi bola sampai toilet Si pembunuh harus melalui arcade dan food court Ada banyak pemain disini Bagaiman tersangka bisa melakukannya Dengan cepat bawa Lucy ke toilet seperti itu Sekarang di tempat ini adalah lebih dari 50 orang Yang berarti 50 orang ini adalah tersangka Jadi Horatio membagi tim ketiga jalur Satu tim akan ambil sidik jari semua orang Satu tim untuk menjaga ketertiban Dan Horatio bawa staff ke tempat mayat Lihat dari dekat TKP Sekitar anak 5 tahun ini Hasil deteksi di sekitar Lucy adalah partikel bercahaya fluorescent Berpakaian seperti anak laki-laki Ada Hansaplas di tangan Rambut juga dipotong sedikit Sepertinya si pembunuh sedang menyamarkan dia Dengan jelas tersangka ingin bawa anak ini keluar Tidak ada niat untuk membunuh dia di tempat ini Horatio berpikir kemungkinan tersangka mendengar suara peringatan Baru memutuskan untuk membunuh gadis kecil disini Ketika Horatio dan rekan sedang memeriksa TKP Sekelompok wartawan tiba di tempat kejadian Pelaporan dan bantu investigasi Tapi di depan semua orang Mereka hanya ada waktu adalah 48 jam Jika udah selesai 48 jam harus membuka pintu Kesulitan punya kasus ini akan menjadi lebih sulit lagi Tidak lama kemudian dalam 50 orang ada yang ingin melawan Polisi datang untuk menghibur mereka Satu sisi sedang ambil sirik jarinya Tidak ada petunjuk yang tersisa di tempat kejadian Sepertinya kemampuan anti pengintaian orang ini sangat bagus Kasus ini menemui jalan buntu Horatio dan Dukesne menemukan Pakaian yang dipakai sama Lucy adalah sis gede Di baju ada banyak noda darah Melalui pengalaman bertahun-tahun dalam memecahkan kejahatan Ini pasti adalah pakaian punya korban sebelumnya Pembunuh ini adalah sebuah bom waktu Jika tidak cepat selesaikan kasus ini Akan lebih banyak anak disakiti lagi Horatio menemukan bintik partikel glitter Kemungkinan jatuh dari tubuh pembunuh Jadi Horatio memanggil staff yang ambil sirik tangan datang Perhatikan siapa yang memiliki manik-manik berkilauan ini di tangan mereka Dia menduga pembunuhnya bisa seorang laki-laki Kemungkinan selalu membawa alat pembunuhan di tubuhnya Tepat saat itu Ada berapa orang dalam 50 orang itu tidak mau kerjasama bantu polisi Karena polisi tidak memiliki perintah investigasi Tidak bisa memaksa mereka Saat ini ada seorang pria dengan kilauan di tubuhnya Eric yang berdiri di sampingnya mengeluarkan selotip dan menempelkannya di bajunya Apakah orang ini adalah pembunuh Lucy? Seorang gadis kecil seumur 5 tahun terbunuh di dalam toilet Horatio sedang mencoba untuk memecahkan kasus ini Pelaku saat kejahatan, bagaimana memastikan tidak ada yang pergi ke toilet? Sekarang dia melihat ketanda, tidak boleh masuk Dia dengan cepat memanggil staff ambil sirik tangan Dan pembunuh bisa bawa anak ini ke toilet Kunting rambut dan ganti pakaian Tapi anak ini tidak menangis Mungkin seorang kenalan yang melakukan kejahatan Atau orang yang anak ini bisa percaya Di saat ini mereka dapat informasi dari sang ibu Dia sendiri bawa anak ke sini main Tidak kenal sama siapapun dalam sini Dan sekarang sang ibu tengelam dalam kesakitan Mulai paranoid berpikir orang yang berbaring di dalam toilet bukan anaknya Tapi kebenaran tidak bisa disangkal Polisi hanya bisa mencoba menyelesaikan kasus ini Pada saat ini, forensik menemukan Alasan bibir memar Bukan dicekik atau mati lemas Dan si pembunuh juga mengambil celana dalamnya Tapi tidak ada tanda-tanda penyalahgunaan Mungkin itu kenang-kenangan dari kejahatan Setelah selesai memeriksa, polisi bawa anak itu ke kantor polisi Horatio baru keluar pintu Ada banyak wartawan berkumpul Tapi Horatio tidak omong apa-apa Hanya kasih tahu mereka Akan mengkoba yang terbaik untuk selesaikan kasus ini Tapi kasus ini sangat aneh Karena jalan untuk melakukan kejahatan punya pembunuh sangat halus Polisi melihat kamera Menemukan Lucy sedang berbicara dengan seseorang Lalu gadis itu muncul di dalam kamera lagi Lalu dia sedang pegang tangan satu orang Dan pembunuh berhasil menghindari dari semua kamera Caranya sangat pinter membuat orang lain merinding TKP tidak ada petunjuk satupun Betapa menakutkan pembunuh ini Harus bisa cepat menangkapnya Horatio di TKP memeriksa lagi Jejak kaki ditemukan di sudut Dia dengan hati-hati mengambilnya kembali untuk diselidiki Dan di sisi lain, ketika mayat Lucy dibawa ke kantor polisi Melalui eksplorasi mendalam Bintik ungu di bibir Lucy Adalah satu buah permen kapas Dia berpikir pembunuh sudah menggunakan yang ini Untuk menarik perhatian Lucy Tapi bagaimana caranya Untuk anak itu tidak memanggil ibu Periksa setiap bagian tubuh anak itu Menemukan di leher ada sidik jari Forensik cepat mengambil sidik jari Kemudian bandingkan dengan data Tetapi tidak dapat menemukannya Sidik jari memiliki ekspresi yang rusak Dan tidak jelas Kemungkinan adalah trik punya pembunuhnya Malam itu di TKP Berhasil ambil sirik punya 46 orang Di dalam tempat main ini Tidak ada tersangka yang terdeteksi Tapi ada 4 orang tidak mau kasih sidik jari Dan polisi tidak bisa memaksa mereka Dalam 4 orang itu ada satu pria Yang baju ada manik-manik berkilauan Dia tidak memiliki kartu identitas Dia pergi ke taman hiburan sendirian Semuanya menunjukkan bahwa Dia kemungkinan besar adalah pembunuhnya Sekarang polisi bernama Megan Oleskan krim sidik jari di tangan Bawa dokumen menuju ke tempat orang itu Megan berjabat tangan untuk menyambutnya Sengaja jatuhkan dokumennya Dia secara naluriah membungku untuk mengambilnya Dan seperti itu berhasil ambil sidik jarinya Hasilnya bandingkan dengan dokumen yang terdeteksi Dia adalah satu penjahat yang digunakan untuk menyakiti anak-anak Jadi Horatio memutuskan untuk ambil alasan menangkap pria itu Kejahatan bertemu anak kecil Dan temukan di mobil pria itu Satu koper yang bisa muatkan satu anak kecil Lalu dia dibawa kantor polisi Tapi dia menyangkal segalanya Memberitahu semua kejahatan sebelumnya adalah istri dia yang melakukan Tapi dia bilang tidak ada yang percaya Polisi wanita juga menemukan di kamera Ketika kasus ini terjadi dia berdiri di satu sudut Tidak ada niat ingin menghindari kameranya dan tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan Tapi Horatio khawatir dia akan melakukan kejahatan lagi Menahannya dengan pembebasan bersyarat Tapi disini polisi mengambil sidik jari pada tanda peringatan Melalui tes deteksi Seperti di leher anak itu tidak lengkap Sibuk sepanjang hari Horatio dengan rekan tidak menemukan petunjuk apapun Kasusnya menjadi buntu lagi Menjadi semakin sulit Forensik lembur sepanjang malam Meriksa tubuh gadis kecil itu menemukan Ada 5-6 tulang yang patah di sebelah kanan Menemukan Marshalo yang gadis kecil itu makan Mengandung bahan sedatif Seperti kata-kata ibu Lucy Sebelum gadis kecil itu pergi main ada minum obat anti-inflamasi Menggunakan keduanya akan menyebabkan anafilaksis Pernapasan akan berhenti Dan pembunuh tidak tahu masalah ini Melakukan pernapasan untuk gadis itu Hasil dari penggunaan kekuatan yang berlebihan Membuat tulang punya anak itu patah Meninggal karena paru-paru tertusuk Dan Horatio tidak menemukan petunjuk yang berguna Di bawah terlalu banyak tekanan Tidak ada yang bisa istirahat Terus selidiki di mana-mana Yang petunjuknya disimpan di tempat kejadian Hanya jejak kaki dan sidik jari yang tidak lengkap Tapi Horatio menyadari bahwa Jejak kaki si pembunuh tidak terlihat seperti orang normal Tumitnya sepertinya menekan lebih kuat Jelas sengaja memakai sepatu sis besar Horatio bawa rekan Ikuti jejak kaki ke belakang tempat main itu Sepertinya pembunuh sudah melarikan diri Horatio hanya bisa memberi perintah kepada polisi Ambil sampel tanah kembali untuk diperiksa Di laboratorium temukan lagi Di baju punya staff tempat itu ada-ada manik-manik glitter Kemungkinan gadis itu terlalu percaya pada orangnya Tidak menangis Kemungkinan gadis kecil itu melihat pembunuh Adalah staff dari tempat itu Horatio dengan cepat menelpon pemiliknya Dia menegaskan dirinya sendiri Tidak mempekerjakan seseorang dengan catatan kriminal Tapi kode pintu belakang Masih tertulis di meja kerja dia Tidak meyangka menjadi jalan untuk pembunuh melarikan diri Pemilik menjadi menyesal Jadi siapa pembunuh sebenarnya? Tidak ada pilihan lain Horatio memutuskan Mengumpulkan sidik jari Butuh kesabaran staff Untuk dapat dengan cepat menyelesaikan kasus ini Polisi hanya bisa lembur untuk terus bekerja Akhirnya berhasil pencocokan sidik jari lengkap Melalui perbandingan dokumen Pemilik sidik jari ini dari Seseorang pria bernama Stuart Otis Menurut catatan, dia berusia 20 tahun dengan catatan kriminal Sekarang hanya perlu mencari pria itu Tapi saat menyelidiki satu kali Akhirnya tidak menemukan informasi apa Horatio berpikir bahwa Dia sudah menganti sidik jarinya Kemungkinan sudah ganti nama juga Dan sekarang penyidik juga membawa sampel tanah pada tapak untuk pengujian Ada telur walet Ini mempersempit jangkauan hidup si pembunuh Karena walet hanya ada di pusat kota Endingnya polisi mengikuti semua orang yang ada di tempat ini Menemukan seorang pria bernama Margaret Otis Mendapatkan alamat dia juga Jadi polisi langsung bergerak Mengepung kompleks tersangka Ketika mereka masuk ke kamar itu Tidak ada tersangka yang ditemukan Tapi di meja ada banyak gambar punya anak kecil Di bawah meja juga ada banyak sepatu punya anak kecil Di dinding ada banyak foto anak-anak juga Di tempat buku ada banyak rekam video Melihat semua gambar ini Semua orang menjadi marah dan sakit hati Gambar yang ada di situ adalah anak-anak yang hilang Sampai saat itu belum bisa temukan Wanita forensik menemukan tanda reflektif di sofa Di lemari ada banyak baju punya taman-taman hiburan Lalu polisi menemukan banyak mayat di taman Ada anak yang baru 3-4 minggu Baru melihat sudah mau patah hati Untuk tidak ada anak kecil menjadi korban lagi Polisi harus cepat menemukan pembunuhnya Polisi melalui pakaian punya korban Permen kapas yang belum dipanaskan ditemukan Horatio berpikir kemungkinan pembunuh adalah Penjual permen atau shipper Di hari berikut Horatio masuk ke taman pusat kota Melihat ada satu orang menjual permen Dia manggil nama pembunuh Hey Stuart Ada satu orang kaget langsung berdiri Di tangan dia adalah sidik jari yang tidak lengkap Ia benar, penjahat adalah dia Di bawah pengepungan polisi Pembunuh tidak bisa melarikan diri Hanya bisa mengaku kejahatan saja Menunggu dia adalah hukuman yang ketat Meskipun pembunuh sudah ditengkap Tapi nyawa punya semua anak kecil itu Sudah tidak bisa hidup kembali Jadi pelajaran bagi orang tua yang punya anak kecil adalah Ketika keluar dari rumah Jangan biarkan anak bermain jauh dari tempatnya Harus fokus ke anak kita